Ditemukannya 7 dari 13 pengunjung salah satu kafe di Jalan Reformasi Kecamatan Pontianak Tenggara yang terkonfirmasi positif COVID-19 dasarkan uji swab saat digelarnya pengawasan nerapan protokol kesehatan Sabtu malam lalu ditanggapi serius Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono Dirinya mengatakan adanya temuan tersebut menunjukkan bahwa saat ini hampir sebagian besar kafe ataupun warung kopi yang dilakukan pemeriksaan uji swab selalu ada yang ditemukan terkonfirmasi positif COVID-19 atas dasar itu pula ia menilai saat ini perlu dilakukan upaya untuk mengurangi tingkat ketertularan selain tahan tintinya menggelar pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan protokol kesehatan mulai dari sosialisasi hingga mengarah pada penindakan bagi pelanggar Peraturan Wali Kota atau Perwa Nomor 58 Tahun 2020 Edi Rusdi Kamtono menyebut pihaknya juga berencana memberikan reward atau penghargaan kepada pelaku usaha seperti kafe, warung kopi, dan restoran sebagai apresiasi karena sudah menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya secara penuh kita juga akan menilai warung-warung kopi, restoran yang patuh, disiplin, taat, menerapkan protokol kesehatan dan kita kasih reward penghargaan atau apresiasi nanti dia sebagai warung kopi atau tempat usaha makan yang bisa dicontoh Berdasarkan observasi dan evaluasi, Edi menuturkan hampir 90% pelaku usaha mengharapkan pengunjungnya disiplin menerapkan protokol kesehatan tapi masih ada saja segelintir pengunjung yang menjadikan masker hanya sebagai aksesoris atau bahkan hanya dikantongi dan hanya akan dikenakan ketika ada razia karena itu harapan kesadaran masing-masing pihak untuk menerapkan protokol kesehatan secara penuh supaya pandemi COVID-19 segera berakhir Endrapon TV memberi tekan Terima kasih telah menonton!